Intro Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib Enggan Masuk Islam Menjelang kematiannya, Abu Talib lebih memilih tetap pada agama Abdul Muttalib daripada masuk Islam. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memohon kepada beliau untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Meskipun begitu, Rasulullah tetap memintakan ampunan untuk beliau. Enam bulan setelah peristiwa pemboikotan kaum Kurois, Abu Talib mulai sakit-sakitan. Perjuangan beliau dalam menjalani masa-masa sulit bersama Nabi banyak menguras energinya. Semakin hari, Abu Talib merasa tubuhnya gampang lelah, apalagi di usianya yang lebih dari 80 tahun. Meskipun aku sudah tua, persendianku mulai lemah dan tulang rusukku patah. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari kaumku menyakiti Muhammad. Abu Talib telah menganggap Nabi Muhammad sebagai putranya sendiri sejak usia 8 tahun. Beliau dipercaya oleh Abdul Muttalib untuk melanjutkan pengasuhan Nabi. Sementara itu di kediaman kaum musyrikin, Aku dengar kondisi Abu Talib semakin memburuk. Sepertinya tinggal menunggu ajal menjemputnya. Bukankah menghentikan keponokannya lebih penting daripada mengkhawatirkan kondisinya? Justru itu, kita harus segera melakukan sesuatu sebelum Abu Talib meninggal dunia. Bisa-bisa dia mewariskan sesuatu yang penting untuk Muhammad. Kaum Kuroi sangat menghormati Abu Talib karena kedudukannya. Namun sebenarnya mereka lebih takut jika bangsa Arab menjelah mereka karena membiarkan Abu Talib menjalani sisa umurnya sendirian dengan alasan kebencian terhadap keponokannya. Apalagi setelah tersiar berita tentang keislaman Hamzah dan Umar ke seluruh kabilah Arab. Agama Islam tidak lagi dipandang sebelah mata oleh kaum Kurois. Kita harus sering menengok Abu Talib. Siapa tahu dia berubah pikiran dan mau menghentikan Muhammad. Baiklah, setidaknya ini kali terakhir kita membujuknya. Ya benar, aku setuju. Satu hari kemudian, beberapa tokoh Kurois mendatangi rumah Abu Talib. Mereka adalah Utbah bin Robiah, Syaibah bin Robiah, Amr bin Hisham alias Abu Jahal, Umayyah bin Kholaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Wahai Abu Talib, bagaimana kabarmu? Engkau masih bagian dari kami dan kami juga menghormatimu. Walaupun hubungan kami dengan keponakanmu tidak baik. Maka dari itu, untuk terakhir kalinya, kami mohon agar engkau sudi menghentikan Muhammad. Dengan begitu, kedua belah pihak tidak akan saling mencampuri urusan agama masing-masing dan dapat hidup damai tanpa adanya rasa permusuhan. Abu Talib terlalu lelah untuk mencampuri urusan kaumnya dengan Rasulullah. Akhirnya beliau memutuskan untuk mendatangkan keponakannya. Tolong katakan kepada Muhammad, aku ingin bertemu dengannya di rumahku. Baik, akan aku sampaikan. Tunggulah beberapa saat. Beberapa saat kemudian, Rasulullah tiba di kediaman pamanya. Abu Talib menjelaskan permintaan dari kaumnya. Wahai keponakanku, seperti yang telah kau ketahui, mereka semua para pemuka kaum Qurais. Mereka sengaja berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan di antara kalian. Mereka ingin agar engkau menghentikan dakwahmu dan tidak saling mengganggu urusan masing-masing. Nabi Muhammad tidak menyetujuinya. Meskipun keadaan Abu Talib sedang sekarat, sekalipun Nabi tidak akan pernah berhenti. Lalu beliau menawarkan sebuah solusi. Apa pendapat kalian? Jika aku beritahu satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab dan orang-orang asing tunduk kepada kalian. Kalimat apa yang engkau maksud itu, wahai putra Abdullah? Ucapkan, La ilaha illallah, dan tinggalkan sesembahan kalian. Mendengar ucapan Nabi, mereka hanya terdiam sejenak dan kebingungan. Wahai Muhammad, apakah kau ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu? Agamamu benar-benar aneh. Akhirnya, para pembesar Kurois kembali ke rumah masing-masing dengan rasa kecewa. Kesombongan telah menutup pintu hati mereka untuk mengakui keberadaan Allah SWT. Padahal telah datang seorang rasul dari kalangan mereka sendiri untuk memberi peringatan. Kondisi kesehatan Abu Talib semakin memburuk dari hari ke hari. Hal ini membuat Nabi Muhammad khawatir. Apalagi Abu Talib tetap berpegang teguh pada ajaran kakek mereka. Tepatnya di bulan Rojab, Abu Talib meninggal dunia. Pada hari kematiannya, Nabi Muhammad sempat menjenguknya. Beliau berusaha membujuk pamannya untuk masuk Islam. Wahai pamanku, katakanlah, La ilaha illallah, kalimat ini akan aku jadikan pembelaan untuk mudi sisi Allah. Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di samping Abu Talib tidak senang mendengar ajakan dari Nabi. Wahai Abu Talib, apakah engkau sekarang membenci agama ayahmu? Pasti Abdul Muttalib akan kecewa jika engkau mengkhianati keyakinannya. Kedua orang musyrik itu terus mendesak Abu Talib. Hingga kalimat terakhir yang keluar dari bibirnya adalah Aku tetap ada agama Abdul Muttalib. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib. Setelah itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Wahai pamanku, aku akan memintakan ampunan untukmu selama hal itu tidak dilarang oleh Allah. Akan tetapi perkataan Nabi tersebut kemudian dibantah oleh Allah SWT lewat firmanya. Surat At-Taubah ayat 113 Dia adalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahannam. Nabi Muhammad sadar bahwa hanya Allah SWT yang dapat memberikan hidayah kepada hambanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasaj ayat 56 Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Abu Talib meninggalkan seorang istri bernama Fatimah binti Asad dan enam orang anak. Anak pertama mereka bernama Talib yang membuat beliau dijuluki Abu Talib. Sedangkan nama asri beliau adalah Imron. Wahai Paman, engkau orang yang amat berjasa dalam hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu dalam memilaku, melindungiku, mengasihku saat kecil sampai sekarang. Sungguh sedih sekali rasanya hati ini kehilanganmu. Namun lebih sedih lagi, melihatmu meninggal dalam kekufuran. Nabi Muhammad mengenang pengorbanan pamannya dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Abu Talib sejak awal kenabian, menjadi pelindung umat Islam dari serangan kaum Kurois, sampai berakhir di tahun ke-10, masa dakwah Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, salah satu paman Nabi selain Hamzah yang masuk Islam, bertanya kepada Rasulullah, Apakah engkau tidak peduli dengan pamanmu? Padahal dia telah melindungi dan berkorban banyak untukmu. Dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku. Niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah. Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada Abu Talib, walaupun beliau meninggal dalam keadaan kafir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mudasir ayat 48. Maka tidak berguna lagi bagi mereka, orang kafir, syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Syafaat yang diberikan Nabi tidak lantas membuat Abu Talib keluar dari neraka. Hal ini semata-mata atas dasar pengorbanan beliau terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam, bukan karena kedekatan keduanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Riwet Bukhari, nomor 6564 dan Muslim nomor 210. Semoga saja syafaatku berguna baginya pada hari kiamat, sehingga dia tidak diletakkan dalam neraka yang dalam, yang tingginya sebatas kedua mata kakinya. Namun itu pun menjadikan ubun-ubun kepalanya mendidih. Demikianlah akhir kisah Abu Talib yang enggan masuk Islam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kalimat Tauhid, La ilaha illallah, dapat melawan kemusyrikan, sehingga orang-orang Kurois sangat berhati-hati dengan kalimat ini. Kedua, jangan mengikuti tradisi yang bertentangan dengan agama Islam, sekalipun warisan dari para pendahulu. Dan ketiga, orang paling mulia seperti Nabi Muhammad tidak memiliki kuasa atas hidayah Taufiq, apalagi manusia biasa seperti kita. Karena hanya Allah SWT yang berkuasa atas perkara tersebut. Wawalahu'alam, bisawab. Terima kasih telah menonton!